Halo semuanya kembali lagi di serial youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau menjawab lagi pertanyaan teman-teman yang udah komen di youtube aku Nah kita coba lihat Kita baca yang pertama ya komentar yang pertama dari Kansa Sakyat Kak gimana caranya bikin tulisan berwarna dan bunga kayak gitu Nah jadi kebetulan aku kemarin bikin tutorial yang ini ya Dan ini tuh konten tiktok aku Kita lihat kontennya kayak gimana Konten tiktok tapi editingnya kayak estetik gitu loh Nih yang dimaksud komentar tuh kayak nih pake bunga-bunga bergerak gitu dan ada tulisan warna-warni gitu ya kan Gimana cara editingnya Aku bakalan kasih tau caranya Ini juga bisa salah satu cara untuk ngembangin kayak followers kalian atau akun kalian Karena biasanya kalau misalkan kalian editing foto dan editing biasa Kalau ini kan lebih menarik dan lebih estetik ya Bisa jadi viewersnya juga bisa lebih naik dengan editing seperti ini Caranya kalian harus punya aplikasi CapCut Dan download fotonya di marketplace atau di tiktok ya Kita masuk dulu ke alat kreator Terus kita masuk ke tiktok shop untuk kreator Langsung masuk ke marketplace produk Nah Kalian bisa pilih foto mana yang mau kalian promosiin Aku tuh mau mempromosikan baju ini ya Baju dek salova Cuman fotonya sedikit guys Kita skip aja deh Aku mau cari produk yang fotonya agak banyakan Kita scroll-scroll dulu Tunggu ya Kita cari produk yang unyu Kita akan coba produk ini ya Ini penjualannya juga udah banyak Terus klik yang bulat sebelah kanan ini Nanti bakalan muncul full foto semua Edit gambar produk Nah kayak gini Download aja langsung Nah kayak gini Oke 7 gambar udah di download Kemudian kita back Dan jangan lupa produknya itu ditambahin ke etalase kita Jadi pas nanti kita menyematkan keranjang kuning itu udah muncul Langsung aja masuk ke cap card Aku percepat ya guys Supaya durasinya gak terlalu lama Masuk ke cap card Terus kalian Masuk ke proyek baru Masukin foto yang tadi kalian download Kalau udah klik tambah Nah setelah itu jangan lupa rasionya diubah ke tiktok ya Jadi biar full Nah setelah diubah Kalian zoom Untuk fotonya di klik dulu ya Terus di zoom Sampai Nge zoom banget Semuanya kalian lakukan Pokoknya semuanya kalian zoom ya Nah Kalau misalkan semuanya udah di zoom Kalian klik lagi gambarnya Terus kalian lihat ya Disini ada Tanda ketupat Diklik Terus kalian digeser kayak gini Nah kalau udah Kalian geser ke sebelah kanan Diklik lagi Nah jadi nanti Apa namanya Pergeseran gambarnya kayak gini Yang kedua misal Klik lagi gambarnya Klik gambar ketupatnya lagi Terus misal ininya tuh mau kayak gini Apa namanya Mau diputar dulu Misal kayak gini gambarnya Terus klik Si ketupatnya lagi Terus kalian tinggal Tar gambarnya Nah kayak gini ya Nih Tuh Jadi nanti akan ada perputaran gambar Kayak gitu Semua Lakukan di seluruh gambar ya Kayak gitu Pokoknya intinya Klik gambar ketupat Terus kalian otak-atik gambarnya Nah Kalau misalkan udah Editing gambar ketupat tadi Untuk pergerakan si gambarnya Langsung kita masukin Untuk textnya Tambah ya Text Terus masukin fontnya Kalian masukin gaya dulu ya Baru masukin font Nah untuk fontnya Aku download sendiri Ini ya guys Di aplikasi Davon Kalian bisa Search di web Nah kalau udah Kita bikin lagi Tulisan yang berbeda Aku biasanya Tulisannya Berbeda-beda ya Karena biar Lebih menarik Nah Tambah text lagi Kecilin dulu Terus Taruh di bawahnya Pakai font Yang berbeda Misalnya yang miring Kayak gini Nah kalau udah Bisa pakai efek-efek Kayak gini guys Kalian bisa Cobain Aku tuh suka banget Yang berwarna Gitu Nih Kalau udah Tinggal pilih Stiker Kayak stiker-stiker Yang unyu-unyu Gitu loh Kayak misalnya Kaktus Bunga Gitu ya kan Cara downloadnya Ini ada di Canva Nih Terus misalnya Si gambarnya itu Kalian mau gerakin Gitu ya Pilih animasi Geraknya mau apa Mau memantul Atau Perbesar Atau Aku biasanya Yang diulang-ulang Kayak gitu loh Kayak gini Tuh Nah kalau udah Tambah lagi Stikernya Kalau cuma Satu Kurang ya Bunga Bunga Misal Oke Udah Mau Animasi lagi Nggak Misalkan Nih Kalau mau Pakai Bisa Nah Kalau animasi Biasanya Dia itu Nggak muncul Pas awal kan Jadi Aku udah Ditungguin Sampai muncul Terus Misal Kalian Nggak mau Pakai animasi Itu Nggak apa-apa Atau Mau polosan Aja Itu Nggak apa-apa Terserah Nah ini Udah Beres Semua Kita Bakalan Simpan Dan Langsung Aja Dibagikan Ke TikTok Nah Jadi Tampilannya Kayak Gini Tuh Ya Videonya Pakai Video Yang Bergerak Kayak Gini Nah Terus Jangan lupa Tambah Suara Pakai Suara Yang Lagi Booming Ya Nah Kalau Udah Kalian Silahkan Klik Berikutnya Nah Jangan Lupa Kasih Caption Kalau Udah Kasih Tagarnya Seperti Biasa Terus Kalau Sampul Aku Nggak Usah Ubah Karena Memang Kayak Gitu Sampul Bawa Tambah Tautannya Kalau Udah Tambah Deh Tinggal Posting Seperti Itu Editingnya Dan Menurut Aku Editing Kayak Gini Lumayan Apa Ya Lumayan Bisa Naikin Viewers Juga Jadi Nggak Mentok Di 200 Padahal Ini Cuman Editing Tapi Aman Ini Bisa Lewat 200 Penonton Biasanya Orang Editing Cuman Mentok Di Nih Barangnya Seperti Ini Nah Terus Ini tuh Belum Ada Kerancang Kuning Karena Biasanya Loading Dulu Ya Nah Udah Ada Kayak Gini Editingnya Juga Kayak Gini Lumayan Kan Nah Kalau Misalkan Pengen Ada Bunga-bunganya Di Tulisan Yang Ini Itu Bakalan Muncul Nanti Dengan Sendirinya Kita Tunggu Dulu Memang Kalau Awal-awal Tadi Nggak Muncul Ya Tapi Kalau Udah Kayak Di Swipe Gini Loading Gitu Nanti Dia Bakalan Muncul Sendiri Guys Bunga-bunganya Tuh Ini Adalah Cara Kalian Masukin Tulisan Bergerak Kalau Misalkan Kalian Mau Editing Dan Mau Posting Di TikTok Ini Lucu Banget Kan Tampilannya Oke Guys Itu Dia Videonya Semoga Video Yang Aku Share Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Jangan Lupa Like